hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya sebelumnya ada baiknya lah ya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang mana telah setia menonton video saya nah oke kali ini saya akan berbagi wawasan lah ya untuk teman-teman terkait dengan razia lalu lintas karena saya itu background hukum ya yang saya tahu itu akan saya sharing di sini oke ya di situ nanti monggo yang lain dari background apa selain hukum monggo sharing-sharing di kolom komentar gitu ya Nah oke bagi sebagian orang khususnya paramotor yang tidak memiliki kendaraan tuh eh apa namanya dan surat-suratnya razia itu seolah menjadi momok ya menjadi momok menakutkan sebab apa mereka tuh sadar bahwa telah melakukan pelanggaran contoh saya sendiri pun seperti itu contoh saya ketika pengen pergi ke suatu kota dimana saya itu lupa tidak membawa sim dan di depan saya melihat bahwasannya ada razia maka saya pun itu sama gemeteran deg-degan kan waduh nggak bawa sim gimana ini maksudnya itu pasti itu setiap orang hampir setiap orang kalau ketika itu salah maka ya pasti deg-degan ketika ada razia contoh seperti itu nah oke gimana razia itu razia lalu lintasan digelar oleh polantas itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 nanti monggo dibuka ya teman-teman nah mana itu mengatur tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakannya dalam pelanggaran lalu lintas dan anggota jalan seperti itu kalau nggak salah ya nanti monggo dibuka monggo dikoreksi nah oke jadi gini jika petugas itu tidak memenuhi ketentuan kita itu berhak menolak bro berhak menolak razia tadi saat akan diperiksa surat kendaraan kita meski dengan dalih razia seperti itu jadi kita ya ketika mereka nggak lengkap kenapa kita nggak boleh menolak itu kan orang mereka ngajak disiplin kok awal mengajak disiplin kok mereka belum disiplin ya nggak bisa seperti itu karena ini di negara hukum kawan oke nah kapan kita bisa menolak menurut pasal 15 tuh sudah disebutkan bahwasannya dalam setiap apa razia petugas tuh harus memiliki surat perintah tugas surat perintah tugas ya ingat seperti itu nah dimana itu dalam surat perintah tugas tadi itu memuat beberapa hal-hal yang mana pertama alasan dan pola pemeriksaan waktu dan tempat pemeriksaan penanggung jawab serta daftar nama yang melakukan razia di lokasi tersebut itu jadi surat tugas yang harus dibawa polisi itu memuat setidaknya itu tiga hal tadi ya nah jadi itu temen-temen termasuk nama-nama yang ada disitu ketika nggak ada surat perintah tugas nah itu bisa dikatakan kita bisa boleh menolak bisa menanyakan itu bahwa seperti itu kita itu punya nah begitu juga dalam pasal 22 monggo nanti dibuka saat razia wajib ada tanda pemberitaan eh pemberitaan maaf pemberitahuan atau pelang biasanya kan umumnya di Indonesia juga menggunakan pelang kan ada razia awas ada razia seperti itu nah kemudian penempatannya itu setidaknya 50 meter dari tempat razia tadi bro itu itu jadi ketika penempatannya dekut malah deket sama polisinya bahkan malah udah lewat razia baru ada pelang lucu banget yang itu kan pelanggaran nah untuk selanjutnya yaitu pelangnya tadi itu harus terlihat jelas temen-temen ketika tidak terlihat jelas ya itu adalah suatu pelanggaran dari pihak pola antasnya tadi malah emasnya melanggar dari pasal 22 tadi kan seperti itu selanjutnya apabila razia itu tersebut di gelar malam hari kan temen-temen itu harus memasang lampu isyarat kemana itu harus bercahaya nyala kuning seperti itu jadi ketika enggak ada nyala kuningnya sama aja kan enggak kelihatan seperti itu kan nah selanjutnya tugas itu harus memakai rompi yang mana tuh memantulkan cahaya temen-temen jadi ketika kena lampu kita tuh harus harus mantul harapannya tadi nyerompinya gitu nah selain itu petugasnya pun harus berseragam beserta atributnya temen-temen ketika petugas tadi enggak berseragam dan maka atribut way pelanggaran-melanggar pasal 22 ini kan begitu jadi kadang saya tuh pernah menemui bahwasannya ada razia yang mana itu namanya nama si polisi tadi itu ditutupi yang nonton sebenarnya enggak boleh dan oleh itu padahal di surat tugas tadi tuh tertera ada nama-nama yang melakukan razia lah kita meriksa namanya dari mana ketika ada surat tugas tapi namanya ditutupi kan jadi itu nah dari ketonton pasal 15 dan pasal 222 tadi itu yang berapa namanya memberikan surat hilang itu adalah polisi lalu lintas seperti itu ya polisi lalu lintas bukan polisi yang menangani maling dan sebagainya bukan seperti itu yang mana eh jika ketentuan pasal 15 dan pasal 22 tadi terutama ya itu tidak ditaati atau tidak maksudnya ketika raja itu tersebut salah satu tidak terpenuh maka bisa kita katakan bahwasannya raja tersebut itu ilegal teman-teman Oke itu ya ilegal atau ya enggak salah enggak ada enggak resmi seperti itu kan nah karena itu kita kan tinggal di negara hukum jadi ya kita semua baik aparatnya maupun kita sebagai rakyat sipil itu harus eh tak ada hukum semua kan itu karena kita di negara hukum itu nah oke ya mungkin itu ya dari saya tetap tak hukum safety reading peduli sosial seperti itu dan peduli ketika di jalan karena kita saling membutuhkan kan ya kan oke itu ya dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh